Kalau mau flashback ke belakang ya, cuman ngiri sih sebetulnya. Dulu aja makam almarhum malusia udah mau dibusur gara-gara belum dibayar, belum dipertanjang. Dan disitu saya baru dapat info dari petugas makamnya yang saat itu infonya mencari beliau dan tidak pernah bertemu, udah berkali-kali ke rumahnya juga, akhirnya minta nomor telpon ke neneknya Eca. Minta nomor telpon saya dan memang pada saat itu menghubungi saya dan menceritakan, maksudnya memberitahu ya, ini saya mau ngasih tahu kalau makam almarhum mau ditimpa dengan orang. Nah kenapa emangnya masalahnya apa? Ternyata belum dibayar, belum diperpanjang. Nah disitu yaudah akhirnya saya beri. Halo Sobat Fakta Bang Fin, ketemu lagi dengan Bang Fin yang terus mengabarkan fakta viral tentang selebitas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pernyataan Puput soal makam Ibu Vanessa yang akan dibusur, bikin heboh jagat dunia media sosial tanah air. Puput mengatakan bahwa Dodi pernah tidak sanggup membayar sewa makam. Dan akhirnya petugas makam pun menghubungi dirinya dan juga nenek dari Vanessa untuk menanyakan biaya sewa makam. Dan Puput juga mengatakan bahwa makam itu sudah mau digusur jika tidak membayar sewa. Hal ini membuat Puput dan Haji Faisal khawatir jika nanti dipindahkan ke sana, makam Vanessa bakalan bernasib yang sama. Karena mungkin Dodi sekarang masih punya uang. Tapi kalau tiba-tiba Dodi sudah tidak terkenal dan tidak punya pekerjaan lagi, hal itu bisa jadi terjadi. Untuk itulah wartawan mengkonfirmasi kepada petugas di TPU Karet Bifak. Nah bagaimanakah kata petugas TPU Karet Bifak tempat dimakamkannya Mama Vanessa, yaitu Mami Lucy Maywati. Yuk kita simak saja gue pasti misteris Fakta Mampin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di Tunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jadimu. Kita lanjut dari Kumparan. Makam Ibu Vanessa Angel diisukan sempat mau digusur. Ini kata petugas TPU Karet Bifak. Makam Ibu Vanessa Angel dikabarkan sempat ingin digusur. Lantaran Dodi Sudrajat tidak membayar sewa. Kabar itu disampaikan oleh mantan istri Dodi, Puput Sudrajat. Kendati demikian, hal itu nampaknya tidak diketahui oleh petugas administrasi TPU Karet Bifak, Agus Faisal. Kepada Kumparan, Agus membantah. Pihaknya berencana menumpuk makam Ibu Vanessa dengan makam lain. Kayaknya, gak ada rencana menggusur. Kata Agus saat ditemui Kumparan di kantornya Selasa 31 Mei. Terkait pajak retribusi makam tersebut, Agus mengatakan bahwa ia harus mengecek ulang data tersebut. Namun, ia menduga semua biaya telah selesai dibayar. Makam Ibu Vanessa kita belum ngecek kepastiannya. Sudah dibayarkan atau belum? Mungkin kita harus cross-check dulu. Karena kan data surat izin penggunaan tanah makam itu dipegang biak keluarga, ungkapnya. Secara retribusi kayaknya aman sih, tapi kan saya belum ngecek juga. Nah, tambah Agus. Dan memang, Puput mengatakan bahwa hal itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekitar tahun 2018. Mungkin, apakah Agus tidak berada di situ? Atau belum menjadi petugas di TPU Karajifat? Kita juga belum tahu. Namun memang harus di cross-check. Karena kejadiannya sudah lama sekali menurut Puput. Sebelum, kasus Surabaya. Dan setelah kasus Surabaya, Vanessa banyak rejeki sehingga kemudian Vanessa lah yang membayar biaya perawatan makam tersebut. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Fuji Antintami, adik ipar Vanessa yang mengatakan bahwa memang makam itu yang membayar adalah Vanessa Angel. Entahlah setelah Vanessa mendindal, apakah Dodi masih membayar dan mengurus retribusi serta biaya perawatan makam mamilusi, masih akan dicek oleh petugas makam. Dari penelusan kumparan di TPU Karet, makam Ibu Bunda Vanessa memang masih tampak terawat. Perumput di makam tersebut juga nampak hijau. Agus pun mengatakan bahwa makam cukup terawat dan tidak terbengkalai. Apalagi pihak TPU juga cukup rutin melakukan perawatan terhadap makam di sana. Terawat sih, tidak ada yang terbengkalai. Karena kan kita ada kayak pembabatan yang dilakukan setiap tiga hari. Juga di TPU Jakarta ucapnya. Lebih lanjut mengenai pemindahan makam Vanessa, Agus sempat memberikan penjelasan. Hingga saat ini, ya keluarga Vanessa belum mengirimkan dokumen apapun mengenai perpindahan makam. Untuk saat ini sih, belum ada pihak keluarga atau lainnya untuk datang ke pengurusan pemindahan kerangka bungkasnya. Nah, begitulah kata petugas makam di TPU Karet Bipa. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan uraikan di kolom komentar. Kalau mau flashback ke belakang ya, cuma mirip sih sebetulnya. Dulu aja makam almarhum malusia udah mau digusur gara-gara, belum dibayar, belum diperpanjang. Dan disitu saya baru dapat info dari petugas makamnya yang saat itu infonya mencari beliau dan tidak pernah bertemu. Sudah berkali-kali ke rumahnya juga. Akhirnya minta nomor telpon ke neneknya Eca. Minta nomor telpon saya dan memang pada saat itu menghubungi saya dan menceritakan, maksudnya memberitahu ya, ini saya mau kasih tahu kalau makam almarhum mau ditimpa dengan orang lain. Kenapa emangnya masalahnya apa? Ternyata belum dibayar, belum diperpanjang. Nah, disitu yaudah akhirnya saya beresin semua. Saya berpikir, waduh, saya sebagai seorang anak aja kadang kan tangan dengan orang tua, pengen ziarah, pengen ke makam. Gimana kalau terjadi sampai digusur, sampai ditimpa dengan makam orang lain? Itu yang bikin jiwa keibuan, jiwa orang tua, jiwa kemanusiaan saya. Yaudah, akhirnya saya beresin, saya bayar semuanya. Dan alhamdulillah setelah almarhum Vanessa keluar dari pesantren Surabaya, alhamdulillah banyak rezeki dan alhamdulillah alhamdulillah menurnaikan tugasnya ya, melanjutkan untuk membiayai perawatan makam, membiayai apa namanya, memperpanjang makam selanjutnya. Itu tahun berapa mau... Berarti Vanessa yang bayar atau Vanessa? Setelah alhamdulillah keluar dari Surabaya ya, mungkin rejiknya udah mulai stabil. Jadi ya aku bersyukur aja. Itu tahun berapa ma'am? Itu tahun berapa ya? 2017 atau 2018 seperti itu. Waktu saya perpanjang. Karena di makam itu kan lima tahun sekali kalau nggak salah, itu harus diperpanjang gitu. Dan waktu itu saya mendapat kabar itu udah wah luar biasa ini sampai ini. Nah itu yang untuk apa lagi? Kalian untuk apa lagi? Sudah benar takut-benar itu terjadi lagi kepada kalian. Dada diurus lagi. Terima kasih atas dukungan Anda.